orang yang seperti itu ada berapa? kan gak banyak artinya dengan kuliah tidak menjamin kita itu sukses cuman memperbesar peluang bedanya tenaga manusia dengan mesin kan ya tetep beda dong ya itu ya membedakan hatinya manusia itu lebih ada perasaannya gitu bisa pelan gitu bisa disesuaikan apa bisa tidak masuknya bayanganku bisa ngeri juga kan itu salah satu program studi yang sekarang ini dari sisi kesehatan Hai semuanya jumpa lagi sama saya Dea di Jabri PMI Solo jagungan penting bareng PMI jangan lupa tonton video ini sampai habis tanpa di skip karena view subscribe like dan juga share dari kalian semua sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Solo pusat ngerap gue ngerap kali ini teman ngobrol saya datang dari seorang pelaku sosial media ah ah mintanya dikenalinya kenapa sih gitu Mas Min bekas-bekas oh iya bekas mas Min enggak sekarang kan Min lagi walaupun mungkin di akun centang biru yang lain jadi tambah Min like ini jangan mengurusnya dong saya dikit-dikit baru belu batuk ini dimana dibuas adik Alhamdulillah lancar bolong berapa deh lu wanita itu kan wajar bolong berapa ini bukan tidak mewajarkan cuman nanya bolongnya berapa Mas Deddy bolong berapa? Alhamdulillah 20? Enggak lah oh iya Oh enggak bolong? Enggak bolong dari awal sampai sekarang enggak buka? Luar biasa ya Allah luar biasa sekali saudara-saudara nah ini perkenalkan ya semuanya sahabat PMI di depan saya ini ada Mas Deddy Mas Min Mas Min panggilannya nah ini saya mau saya mau ngajak Mas Min sek-mak kabar-kabar tadi 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 sebelumnya tadi jadi ini kan kita kalau lihat FYP kita nih mau di tiktok mau di Instagram atau dimanapun tuh kayaknya baru rame nah ini Bima dari Lampung ini ya kan Mas jadi pasti FB ya keluar sama-sama-sama dan sampai kita sama seri-seri Oh seri-seri sama oke kirain nama kita sama anda ini saya ajak briefing nggak share HP Oh iya biar romantis dulu nah ini kalau kita menyoroti Bima karena saat ini Mas jadi juga salah satu pelaku di dunia pendidikan ya Yes pelaku-pelaku nah ini kalau kita lihat perjalanannya Bima untuk dia kan dari di Lampung nih dari Indonesia dia kuliah di Australia tepatnya di Kanbera ya kalau nggak salah ya di Kanbera tadi mana gitulah dan dia menjalani kuliah digital marketing PR dan sosial media Yes sebenarnya udah kelihatan sih dari cara dia menyampaikan kritikan masukkan terus konten-kontennya dia juga kayak anak sosmed banget gitu loh dia nggak mungkin bisa mengemas seperti itu kalau dia nggak konsennya sosmed Oke tapi berkaca dari Bima kita akan belajar banyak soal bahas sih belajar ya tentang studi dan pendidikan di dalam kota atau di luar negeri ya lebih baik kuliah di dalam atau di luar negeri Apakah mentang-mentang kalau di luar negeri itu pasti lebih bagus daripada Universitas lokal ataukah yang lokal pasti bisa lebih bagus daripada yang di luar negeri kayak gitu saya akan membahas bersama Arjunanya disuruh kan ini Bima yang penting jangan sengguli Oke jadi menurut masih di sendiri nih sekolah itu penting enggak sekolah penting atau enggak penting pentingnya karena belajar itu kan kewajiban artinya mau dari apa ya dari background apapun nantinya belajar itu penting pentingnya karena untuk menambah ilmu pengetahuan kan artinya apa kita menjalani hidup ini kan harus ada pengetahuan juga bisa yang saksa-saksa enggak bisa cuma live mask on ya live mask on sih tapi tetap harus ada pegangan ya betul-betul pentingnya tetap penting kalau kalau aku nanya ke dia pasti dia jawabannya juga kenapa deh ya penting ya karena itu basic sekali basic dalam menjalani kehidupan akan aku rasa setelah sih dari pembahasan ini kalau kita tanya penting atau enggak yang namanya sekolah pasti kita sepakat jangan ya dong namanya penting penting itu nomor satu mungkin enggak sekolah tapi lebih ke pendidikan ya makan ada yang mungkin pendidikannya kayak homeschooling apa-apa gitu kan itu kalau belajar saat sekolah ya eh belajar membahas al-sekolah membahas al-sekolah sekolah kan konteksnya luas ya dia bisa dari TK sampai dengan SMA tapi kalau masih tadi sudah menyampaikan bahwa sekolah itu penting lah Apakah kuliah itu menjadi wajib hukumnya kalau wajib sih enggak kalau wajib sih enggak cuman karena ini kita di kota Surakarta ya salah satu program dari Mas Gibran wali kota disini terus selamat datang Mas Gibran jadi jadi salah satu apa salah satu program unggulannya dari pemerintah kota Surakarta akan mewajibkan mewajibkan untuk pendidikan itu berapa 12 tahun ya berarti 12 tahun berarti sampai SMA itu kewajiban nah untuk mau lanjut ke jenjang perkuliahan ataupun ya setara di atasnya itu iya kembali lagi ke pilihan pilihan kita sendiri-sendiri tapi akan sangat lebih baik lagi yang namanya wajib aja sudah ditunaikan kalau sunahnya menjadi malah lebih baik lebih sempurna menyempurnakan Anda Ramadhan ini berbeda ya Pak ya menyempurnakan pendidikannya betul luar biasa jadi kuliah dimana sih dulu saya kebetulan di luar negeri di luar negeri swasta luar negeri bener sih kalau di Solo negeri itu mana tuh UNS Iya terus malah kipul tekes itu masuk Iya ya makanya kita kan di luar negeri maaf luar negeri rich people waduh alhamdulillah gitu itu kan berarti kuliah itu pilihan Yes tergantung sesuai tergantung sesuai tergantung dengan kondisi masing-masing atau minatnya masing-masing ya berarti ya terus pertimbangannya ini apa nih kalau misalkan nih ada yang mau melanjutkan kuliah itu yang jadi pertimbangan pertama itu apa biar kayak gue absolut harus kuliah gitu dia kan dulu kuliah di mana di luar negeri di luar negeri lebih tepatnya di daerah lawean Yes cari aja sendiri hahaha tau yang tuh masih masuk Solo masih 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 masuk Solo pasti punya pertimbangan sendiri dan saya pun dulu juga punya pertimbangan yang sendiri kalau ditanya dulu pengennya kuliah di mana pengennya di UNS ya pengennya pengennya kuliah di UNS ya itu aku kalau ditanya pasti juga pengennya ada sendiri gitu ya tetapi terus kemudian ada pertimbangan juga gitu karena saya termasuk dari keluarga yang bisa dibilang itu menengah kebawah gitu loh artinya ya secara ekonomi ya ya pas-pasan banget tapi nggak miskin gitu ya Ma ada pendapatan gitu gitu ya dari dari keluarga Nah tapi pertimbangannya karena waktu itu selesai kebetulan saya apa SMK sekolah menengah atasnya itu ngambil SMK jadi kejuruan gitu ya Kalaupun misalkan memang nggak apa nggak lanjut di gula pun ada ya masih ada petensi tapi ya sekali lagi itu tadi karena ingin ingin menyempurnakan menjalankan menjalankan sunnah supaya kehidupan lebih baik dan lain-lainnya itu yang memutuskan untuk itulah pertimbangan saya kalau pertimbangan kalau kalau kuliah ya tentu harus biaya sendiri meskipun pada pada akhirnya saya juga enggak biaya sendiri full 100% gitu loh tetapi untuk ya 75% lah 75% merengankan beban lah iya 75% tuh ya biaya sendiri ya pertimbangannya tadi jadi kalau saya kuliah kalau kuliah berarti harus-harus entah malamnya atau paginya itu harus dipakai untuk kerja Oh jadi karena di luar dulu pengennya di UNS UNS kan dulu enggak ada ini reguler enggak ada non-reguler jadi semuanya kuliah itu ya ya pagi pagi sampai sore gitu sementara pekerjaan yang memungkinkan untuk mendapatkan salary yang normal setara itu ya pekerjaannya di ini semua di pagi sampai sore semua sampai sampai akhirnya itu tadi saya milih kuliah di swasta pagi sampai sorenya untuk pekerja pekerjanya di mana di UNS ya setidaknya UNS nya masih tercapai masih tercapai gitu loh jadi pertimbangannya kalau tanya pertimbangannya pertimbangannya itu tadi pertimbangannya dari faktor ekonomi kalau memang orang tua apa mampu untuk biaya ya sudah silahkan tapi kalau dari saya pribadi karena saya pengennya ya semi-semi mandiri jadi kombo yowes gitu jadi pagi untuk bekerja malamnya untuk kuliah itu oke manajemen waktu yang bagus sekali kan jarang ngomot ya tapi ya gitu berarti anda sudah terbiasa mumet ya udah ambillah apa itu mumet itu tadi kalau pertimbangan mau kuliah atau tidaknya terus kalau misalkan pertimbangan milih kampus mana kan tadi masih sempat nih pengen masuk UNS terus akhirnya malah ke luar negeri ya kan ke swasta itu tipsnya Mas jadi dalam memilih sekolah itu tuh gimana memilih kampus ya ya waktu itu memang nggak bisa sendiri sih maksudnya tetap harus diarahkan kebetulan waktu itu karena apa aku SMK nya tuh ngambil teknik komputer dan jaringan kemudian masuk perkulian tuh ngambilnya sistem komputer atau informatika jadi memang linier gitu loh karena linier itu dari guru waktu itu di SMK juga mengarahkan kalau kalau ngambilnya ya sebisanya itu juga linier supaya ilmu yang sebelumnya itu bisa meteruskan itu jadi akhirnya memilih sistem komputer atau yang sekarang bisa disebutnya teknik informatika informatika saya enggak setuju sama gurunya Kenapa ya kan enggak harus linier Iya saya buktinya linier bukan linier ini ya maksudnya kalau kamu kan sekarang diumaskan maksudnya bukan linier di kuliahnya Oh bukan kuliahnya artinya eh yang dulu SMK mungkin SMK terus sekarang pekerjaannya ya linier-linier emang layar ya kenapa ya enggak apa-apa kalau kalau masalah kuliah sebenarnya enggak ada yang ini enggak ada yang enggak kepake gitu loh bener-bener tetap kepake meskipun ijazahnya atau apa ya STRnya itu tetap kepake kan pakai saya aja kepake meskipun pekerjaan mudi digital tetap juga tetap kepake tapi ini aku mau kasih tahu dulu ya kalau masih di kan memang sudah terarah maksudnya dari gurunya sudah mengatakan bahwa kamu kan ini SMK nya dari apa namanya TI gitu ya TI kan berarti kamu kuliahnya harus ini nah dan enggak papa juga sih mau memilih seperti itu enggak papa tapi aku mau spil kenapa kok memilihnya tidak linier karena dulu aku berpikirnya adalah kuliah itu segalanya dimulai dari nol menurutku jadi kenapa tidak mencoba hal yang baru ya menurutku background kalian mau SMA mau SMK jurusan apapun ketika kalian memilih kuliah ya silahkan pilih sesuai apa yang ya meskipun meskipun ada beberapa program studi yang memang harus linier dari SMA ya memang nggak semuanya tapi memang ada gitu loh Iya tapi ada juga temen aku yang karena aku SMK nya kan multimedia ada juga yang lanjut ke perfilman kayak gitu ke DKV linier-linier tapi kalau saya lebih memilih ke dunia kesehatan juga kan rekam rekam medis tapi kan enggak gini Pak bukan berarti EKG saya merekam jantung ya tidak tapi kan tetap kepake Iya tetap kepake deh itu kan kita jadi kayak ilmu gitu loh kita bisa multimedia kalau aku ya bisa multimedia juga bisa tahu ilmu mau kesehatan juga gitu ilmunya yang dulu dianggap bahwa ya mungkin kepakainya ilmu-ilmu yang didapet di kuliah ternyata waktu SMK dulu juga malah yang kepake yang kepake itu akhirnya bisa jalan dua-duanya STM masih aktif sampai sekarang nah ya kan itu tadi kalau sudah memilih mau kuliah atau tidak dan juga tips memilih sekolahnya nah terus masih jatuh sudah spil-spil sedikit bahwa gurunya menyarankan untuk lanjut aja ke yang linier bagikan program studi ada tips lain nggak selain memilih program studi eh ada ya tips nggak untuk memilih program studi yang tepat kalau aku tadi kan karena itu berpikirnya ya kuliah kan semuanya dari nol Kenapa enggak coba hal yang baru biar dapat ilmu yang baru tapi kalau masih di sendiri gimana ya sebenarnya melihat peluang sih melihat peluang jadi harus juga melihat mungkin tren di lima tahun sampai 10 tahun mendatang atau seterusnya itu yang tetap kepake terus tuh kira-kira apa gitu sih kalau dulu saya pertimbangan pertimbanganku memilih itu karena yang namanya dunia itu kan pasti itu pasti berkembang terus ya kendati meskipun di dunia industri manusianya itu tidak dipakai artinya juga pada saat produksi semuanya juga pasti butuh manusia enggak terkerjakan semua dengan robot betul gitu terus dunia-dunia yang berbawa apa ya berkaitan dengan IT itu tadi kayak di era-era saya sampai sekarang enggak tahu sampai kapanpun itu masih butuh kayak misalkan coding itu semua pasti butuh semua perusahaan organisasi dunia usaha dunia industri semuanya pakai pakai sistem sekarang gitu ya justru malah kalau kita bisa bikin program uangnya aja mengikuti artinya kita mau ngeregani berapa we iya 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 gitu dan dan itu make sense gitu ya mau kita kasih harga berapa menomeks nah tapi ternyata ada saat kuliah itu malah kompetensi disitu tuh saya enggak begitu bisa mendalami itu malah di hal lain malah di hal lain itu jadi ya memang memang tidak ada jaminan ketika kita masuk disitu keluar jadi sesuai dengan bidangnya kompetensi bidang kompetensi itu semuanya enggak juga tapi kan kita jadi tahu kan maksudnya apa kapasitasnya kapasitas kita dimana kemudian yang yang masih lemah dimana itu bisa dikuatkan luar biasa kalau tipsnya memilih yaitu tadi sih membaca peluang kemudian juga akan tetap ada insert dari kanan kiri jangan jangan lupa bahwa kita juga punya orangtua yang membiayai kan juga orangtua ya artinya betul ada komunikasi juga dengan orangtua orangtua itu pengennya itu sebenarnya kayak gimana sih gitu loh aku pengen nanti kamu tuh jadi guru gitu ya kok malah sekolah di apa ya sekolah komputer misalnya nyebutnya kan sekolah komputer misalnya ya komputer juga ada guru komputer ada guru komputer juga kan juga ada maksudnya ada itu pendidikan ilmu komputer ada kemudian teknik informatika pun juga ada nah keinginan orangtua kan seperti itu kalau ibu saya dulu pengennya pengen jadi guru gitu loh anggapannya dulu Tuhan guru yo yo apa yang wow gitu ya udah okelah gitu idaman gitu oh oh idamanya guru mas idaman kalau gurukan idaman dulu orangtua pemikiran sekarang idamanya sekarang idamanya orangtua kan owner-owner gitu Oh berarti Oh udah dispil ya guys opo cowoknya orangtua kayak gitu oh owner yang itu opo neng nah itu sama yang suka bikin wedding sang wedding sakit gitu deh jadi ini kita kembali ya dia kembali ke situ jadi tetep harus mempertimbangkan keinginan orangtua itu seperti apa jangan sampai sek apa ya orangtua keinginannya ke timur aneh ke berhatikan enggak ketemu bener-bener padahal itu bisa dikomunikasikan gitu bener-bener begitu sih kalau menurutku insetnya harus dari orang terdekat paling enggak orangtua kalau punya saudara kakak atau orang yang sudah selesai kuliah kan bisa melihat tuh prosesnya kayak gimana terus guru itu jangan jangan dilupakan Bapak dan ibu guru itu jangan dilupakan karena beliau tuh selama tiga tahun yang ngelihat kita secara intensa Oh saya dilihatnya dulu juga karena itu salah satunya jadi karena masih di tiap pagi bawa laptop gitu ongol laptop terus bawa si piyung kalau itu ngetik kalau gitu jadi melihatnya potensi Oh kamu mungkin disitu ya dan teman saya juga ada yang lain selain selain di studi itu juga ada Iya karena kan memang harus ini ya Iya terima kasih buat maksudnya guru-guru yang seperti itu lho maksudnya mengarahkan kemudian ada kebingungan juga kan saking banyaknya perguruan tinggi program studi akhirnya bisa terfokus ke sistem komputer eh oh ya bener ya sistem komputer kalau sekarang ya apa ya disebutnya teknik informatikal teknik informatikal informatika kok dulu dan sekarang itu lulus saya dah dulu halo lumayan lagi kan berkembang di maksudnya penyebutannya tuh berkembang kayak misalkan yaitu tadi kayak teknik sistem komputer itu lebih fokus ke hardware misalkan kalau lo yang fokus ke software itu disebutnya sistem informasi terus berkembang lagi ada yang kampus nyebutnya itu tan informatika itu jadi berkembang Oke 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 bener sih memang dunia pendidikan tuh berkembangnya cepat banget saya aja gelar sebelum saya itu amdrmika nonton cmd kes atas saya eh bawah biasa ya udah amdrmika bikin bahkan setahun setahun-setahun gitu loh dulu ada insinyur keren kan sekarang ST yang biasa aja kalau dulu di insinyurkan di depan itu insinyur wang sengar gitu ya padahal insinyur menunjukkan usianya tapi diusaha kalau itu kan itu terlihat sangat keren iya 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 sampai sekarang menurutku ya apapun itu keren dulu dulu ya sekarang udah ST gitu sekarang ST kan jadi bingung STQ Oppo teknik Oppo kan banyak ya sekolah teknik sekolah teknik kan banyak oke itu berarti tips memilih program studi sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri ya potensi diri sendiri terus diskusi juga sama orangtua karena sebenarnya orangtua tuh pengen yang terbaik untuk anaknya tapi kalau misalkan anaknya sudah bisa memilih jalan hidup sendiri ya sebenarnya nggak papa tapi tetap harus dikomunikasikan dengan orangtua itu tapi masih di waktu masih di memilih jurusan kuliah itu Apakah Mas Deddy itu sempat punya pikiran bahwa aku pengennya kuliah tuh yang bisa cepat dapat kerjaan alias peluang kerjanya itu tinggi sempat nggak terbesit punya pikirnya pasti kalau itu pasti harapannya ketika kita kuliah itu kan eh apa ya kesempatan untuk bisa bekerja itu kan peluangnya jauh lebih besar tapi tidak menjamin sukses gitu loh tapi setidaknya setidaknya itu jaminan kita untuk apa bukan jaminan pot peluang kesempatan untuk menjadi sukses itu ada gitu loh daripada nggak kuliah ya meskipun pada kenyataannya yang sekolah SMA yang sukses juga banyak hanya kayak orang-orang yang sekarang terkenal ya kayak misalkan siapa ya enggak sekolah tapi terkenal gitu loh siapa misalkan Yusuf Hamka nah itu enggak sekolah tapi suka sekolah nggak ya lupa aku ya misalkan kayaknya enggak enggak maksudnya enggak ke universitas nggak sampai situ tapi sukses beliau punya celantel tapi orang-orang yang seperti itu ada berapa enggak banyak ya enggak banyak artinya dengan kuliah tidak menjamin kita itu sukses cuman memperbesar peluang peluang lebih lebih gede dibanding enggak kuliah betul 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 sebenarnya sukses atau tidak tergantung kitanya masing-masing kan tapi dengan kuliah itu ya bisalah menjadi satu tangga untuk meraih kesuksesan gitu ya Oke kalau tadi ditanya apakah dengan kuliah itu itu berharap nanti juga mendapat pekerjaan lebih ya tentunya Iya Nah tentu ya kuliahnya harus bener juga artinya kalau bisa ya tepat waktunya kemudian secara akademik nilainya juga tidak terlalu buruk-buruk amat gitu ya dan yang paling tuh tahu kompetensinya ketika keluar disitu lebih fokus kemana dulu kan kalau di teknik informatiknya sendiri pun juga enggak enggak melulu disitu ada banyak sub kategorinya itu banyak gitu loh jadi mau fokus dimana di Oh misalkan mau coding atau mau di instalasi jaringannya itu juga ada ada yang milih ke desain grafis itu ada ada yang memilih ke yang lain supaya dan pekerjaannya enggak yang disitu pun juga ada iyalah banyaklah gitu kan bisa berkembang juga oke luar biasa tapi sekarang apa sih program studi yang peluang kerjanya besar atau masih peluang kerjanya lebih banyak itu salah satunya ada di dunia kesehatan badul dunia kesehatan meskipun sekarang ini di combo ya deh maksudnya ada SDM dan ada Oh teknologinya juga misalkan yang kamu dari kamedis kamedis kan lama-lama pasti semua akan pakai sistem Yes ya kan jadi RMA ya kalau maksudnya kalau kami yang di IT pun akan akan membuat inovasi-inovasi yang kayak gitu juga gitu tapi kan tidak bisa melupakan SDM juga orangnya gitu tapi mungkin mungkin perbedaannya prosentasinya lebih sedikit dibanding yang lain kayak dunia kesehatan yang misalkan dokter dokter tetap konduktor tetap tuh pasti butuh kemudian apalagi ya kalau menurutku lawyer notaris itu juga butuh penting terus yang masuk lagi ke dunia apa kesehatan ini di PMI petugas-petugasnya kan semua itu meskipun harus minimal di tiga lulusan sesuai dan bidangnya loh ya kan eh regulasinya akan mengharuskan bahwa petugas-petugas kesehatan yang kita bicara PMI aja di PMI juga minimal di tiga yang layanan kesehatan betul layanan kesehatan kalau di PMI ada perawat ya analis kemudian apa teknologi dibang darah itu salah satunya nah hal-hal yang kayak gitu kan belum bisa digantikan dengan alat artinya lima tahun sampai 10 tahun lagi yang enggak tahu kapan sih tahu kapan tapi itu pekerjaan-pekerjaan yang pakai film pekerjaan-pekerjaan yang berperasaan itu biasanya long last pekerjaannya pakai perasaan yang mencintaimu yaitu pekerjaan sih iya kata kerja loh bedanya tenaga manusia dengan mesin kan ya tetap beda dong yaitu yang bedanya hatinya manusia lebih ada perasaannya gitu bisa pelan gitu bisa disesuaikan lanet sing apaan nyoblos mesin mesin iya coba apa bisa tidak masuknya bayanganku bisa ngeri juga karena itu salah satu program studi yang sekarang ini dari sisi kesehatan yang cukup diminati dan peluangnya amat terbuka lebar benar-benar benar-benar apalagi kan kalau kesehatan itu kan sudah ada undang-undangnya ya bahwa semua pelayan kesehatan itu minimal harus D3 jadi itu bisa jadi alasan kuat untuk mungkin banyak instansi yang membutuhkan tenaga kesehatan kayak gitu salah satunya adalah tada ya diakbara betul ini diakbara kan salah satunya yang kita bahas tadi adalah teknologi bank darah itu salah satu program studi setarat dengan D3 yang menciptakan tenaga-tenaga yang transfusi transfusi darah tadi Oke itu 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 everlasting karena emang transfusi darah kan belum bisa diganti manusia kefield ya pakai file bisa perasaan pakai perasaan jadi mau nusuk meskipun sakit ya sing gitu biar tetap happy tuh kayak gimana gitu nih sambil senyum leh iya tarik nawa sambil senyum oke 123 sekrek itu kita itu fail kan pakai harus pakai file juga bener-bener sih tapi kalau ngobrol soal kuliah ya banyak orang itu apalagi di Indonesia mensetnya adalah kalau kuliah tuh very expensive was very expensive gitu kayak mahal banget gitu ya kan Mas jadi juga alasannya Mas jadi kuliah sambil kerja ya pasti itu kan karena kayaknya kuliah tuh mahal banget gitu begitu pun juga aku aku dulu juga berpikirnya gitu apalagi waktu itu bapakku nguliahin dua anak ya aku sama kakakku bareng-bareng karena kakakku bareng-bareng ya bareng betul terus yaitu pastikan konteksnya itu kalau ngobrol soal kuliah tuh biaya yang mahal biaya yang tinggi tapi gimana sih ada nggak alternatif lain atau mungkin cara lain biar kayak ya biaya dengan biaya segitu kamu tetap bisa dengan kuliah gitu dari waktu habis waktu kecil tuh tuh nggak pengen di kuliah dimaksudnya nggak ada bayangan kuliah mau sampai anda belum ada bayangan kuliah dong Pak makanya SMP itu SMP nggak ada bayangan buat kuliah terus selama-lama kelamaan ya bener kata orang kalau belajar biar tuh nggak ada habisnya ada habisnya gitu loh kurang terus itu sampai akhirnya SMK ngambil yang itu tadi teknik komputer dan jaringan kemudian kok pengen jadi lebih banyak tahu ya terkait dengan itu terus melihat dari sisi ekonomi orang tua tuh nggak mampu nggak mampu kemudian sudah berupaya keras dan tetap enggak mampu juga gitu tetap enggak mampu juga akhirnya terus aku memutuskan enggak mau kuliah sudah bilang orangtua buku rasa kuliah yang maksudnya biayanya mahal dan lainnya nah orangtua melihat kegigihan anak es yang pengen gitu loh maksudnya pengen kuliah tenanan gitu kan terus enggak gue pokoknya aku tuh kuliah gitu ya piacaranya dicarikan akhirnya gue tak modali ya tak modali apa namanya dulu wong gedung ya memang gedung itu berapa gitu saya lupa enggak sepuluh juta atau berapa gitu tak modali iki perbulan gue tak bayar maksudnya ininya SPP nya kalau di tempat itu SPP karena ada yang SKS ada yang ya bener akhirnya SPP enggak bayarin yang semuanya wih terserah sakramu piacaramu kuing golek dewe sampai akhirnya ya udah itu tadi lho bukannya udah cukup maksudnya uang gedung kan udah nih terus bayarannya kan memang SPP ya SPP lah untuk kebutuhannya orang kuliah tuh kan maksudnya enggak cuman berangkat pulang berangkat pulang aja butuh bensin belum makan belum tugas belum yang lainnya apalagi kalau di kesehatan kan banyak yang biaya habis pakai kemudian prakteknya kalau di teknik kalau teknik sih lumayan lebih ini ya maksudnya alat tuh enggak harus beli enggak maksudnya selesai beli enggak bisa dipakai lagi itu tetap bisa gitu loh besok dipakai lebih pakai tetap harus beli juga perlengkapannya juga harus disediakan Oh itu untuk biaya kehidupan itu full ya dari aku sendiri ya biaya deh tapi untuk kebutuhan yang apa ya secara akademiknya itu perbulan itu masih dapat dari orang tua tapi itu juga enggak selamanya itu sampai karena udah kerja itu bisa membayarlah untuk mensiasati itu sebenarnya namanya mahasiswa tuh sebenarnya harus sambil bekerja di kalau menurut kuliah harus part time harus mengambil jadi jangan membiarkan waktu untuk kuliah tuh uang cuman buat kuliah toh bisa di malamnya sekarang kan UMKM juga banyak tuh yang jualan ini sampai akhirnya nyari part time tetap bisa dimaksimalkan gitu loh gimana cara bagi waktunya ya di situ seninya kuliah tuh di situ benar-benar atau mungkin yang yang enggak sempet part time bisa kayak coba-coba jualan jadi reseller reseller gitu itu salah satunya sekarang ini kesempatannya untuk mendapatkan uang itu lebih banyak dibanding dulu-dulu dulu kan toolsnya enggak begitu banyak kayak sekarang makanya kalau sekarang harusnya jauh lebih ini ya ya karena saya dulu kuliah juga sempet cari duitnya lewat reseller ya buat membiayai biaya praktek saya mahal kan kuliah tuh Maldi pada akhirnya sampai mikir juga sempet ngeluh juga sama kalau kalau mau hujan kan harus bayar Iya bener nggak bergerak harus lunak nggak mau kamu nggak mau tahu gitu loh pokoknya harus dibayar bener-bener-bener tapi kalau dikembalikan lagi tenaga pendidik juga mereka juga punya keluarga yondiana anaknya juga sekolah gitu loh maksudnya kalau dia ngajar dibayar dengan harga yang sangat-sangat murah gimana kualitas kita gitu loh maksudnya yang mau diciptakan bener-bener berarti itu sebenarnya sebanding sih antara kualitas yang diciptakan dan bayaran yang kita bayar gitu loh terus alternatif kan juga banyak maksudnya kita bisa ya misalkan ya tetap dengan dana segitu tapi kita yang bekerja keras itu bisa jadi salah satu alternatif selain itu kan ada biasiswa ya ada biasiswa mau nyari biasiswa dimana di dalam di luar juga banyak di dalam pun juga banyak udah mau biasiswa sekarang kan macam-macam biasiswanya biasiswa LPDP LPDP kemudian ada apa apa namanya Tafit bener-bener relawan relawan influencer sekarang ada kemudian jalur-jalur prestasi yang lain mungkin punya kompetensi di luar itu olahraga lah atau apa itu ada biasiswanya dan bisa sampai enggak bayar kok enggak bayar malah dalam satu bulan masih dapat kita dibayar transferan 500 ribu sampai sejuta itu ada betul-betul-betul memang ada dan sekarang rata-rata kayaknya hampir semua pelayanan pendidikan tuh menyediakan nah ini termasuk ini termasuk akhbara gratis gratis kuliah gratis kuliah gratis kuliahnya kuliah gratis ya kuliah semuanya gratis kan Iya ya emang kuliah gratis emang tersedia kalau di akhbara juga tersedia kuliah secara gratis itu ada ya makanya teman-teman yang apa berminat bisa langsung klik websitenya kemudian tanya-tanya ke admin itu tersedia kok tapi emang nggak banyak ini terbatas jadi mumpung lotnya masih ada ya silahkan kontak langsung luar biasa gitu ini dalam rangka mendukung pendidikan di Indonesia agar semakin cerdas seluruh rakyat ya kan ada kalau Pak Jokowi kan ada program nih maksudnya ada program selain prakerja juga pendidikan yang sifatnya apa namanya eh apa deh kalau yang pekerja itu kenapa untuk pelatihan pelatihan peningkatan kapasitas skillnya tapi yang 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 ngapa ya profesi profesi tertentu juga ada saat salah satunya itu tadi Oh Tafit kemudian influencer relawan PMI juga tersedia kemudian apa jalur-jalur prestasi juga itu juga ada tapi selain itu juga beasiswa dari dalam negeri itu ada tadi yang kamu bilang LBDP kemudian dari kementerian juga ada yang masuk itu bisa kita bisa kok search kayak biasiswa biasiswa gitu bisa kan saja cari aja temen-temen di situ banyak pokoknya selagi di situ ada niat yang kuat untuk kuliah pasti di situ ada jalan kuncinya itu kuncinya itu sih nggak kita nggak Mas Deddy misalkan masih di kerja paru waktu kalau saya jadi reseller semua itu kan demi biar kuliahnya kebayar kan biar bisa ikut ujian lulus tepat waktu kayak gitu kan betul karena set waktu itu saat awalnya saya nggak mau jadi reseller ya cuma sempet bingung gitu gimana caranya biar bisa memenuhi kebutuhan kuliah karena saya sering nggak jujur dengan orangtua adalah jengerin dulu dulu nggak jujurnya adalah tahu-tahu tuh ada keluar biaya sekian untuk bayar ini bayar ini nggak jujurnya karena saya enggak tega jadi saya pengen cari duit dulu gimana nih cara cari duitnya gue kalau nanti kurang baru minta ke orangtua kayak gitu main terus dosen saya tuh bilang gini mahasiswa itu sebenarnya waktunya itu lebih banyak daripada anak sekolah karena kalau sekolah itu kalian dari jam 7 sampai mungkin jam 3 atau 4 sore tapi kalau mahasiswa itu kalian paling kelas jam 8 sampai jam 10 kelar habis itu kelas lagi jam 1 sampai jam 4 kelar udah kayak sehari cuma dua dua kelas aja atau tiga kelas kayak gitu jadi sebenarnya waktu kita sebagai mahasiswa itu lebih banyak doing nothingnya menurutku ya betul ya kan waktu luangnya itu lebih banyak daripada anak-anak sekolah jadi ya silahkan manfaatkan waktu luang itu mungkin untuk bekerja atau mungkin untuk menyambi-nyambi yang lain apalagi sekarang kan musimnya kayak robot jadi remote pekerjaannya remote remote working kayak gitu Nah itu bisa cari-cari aja disini produktif Iya iya dan menghasilkan jadi saya rasa kalau kendalanya biaya itu ya Mari kita pikirkan ulang semua ada jawabannya bisa semangat barang sekolah gratis sekolah gratis dan untuk yang mau pakai jalur mandiri pun saat ini kita juga menyediakan menyediakannya dengan memberikan fasilitas selama Ramadhan ini sampai 28 April itu kita gratiskan untuk biaya juga pendaftarannya Oh ditambah ada potongan biaya kuleh sampai 15 juta ya sampai 15 juta bisa pakai iPhone Nah tapi kalau yang maunya piro gratis yaitu tadi silahkan buka websitenya eh lihat persyaratannya seperti apa kemudian nanti kalau lolos ya bisa kuliah di akbar Oke luar biasa bisa karena memang pendidikan itu PR dari sejak zaman dulu sih terbukti di undang-undang dasar kita ya mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satu salah satunya kenapa akbar hadir dan menyediakan gratis ini tadi ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul betul-betul gitu jadi tunggu apa-apa lagi segera kunjungi website akbara waduh nanti ketemu min hahaha iya nanti kalau di PMI eh di PMI di akbara akbara ketemu dengan petugas akbara karena salah satunya petugas akbara nanti bisa dipilih mau pilih sama Mas Gibran eh Mas Deddy bahaya loh deh oh iya loh kalau itu kan Gibrannya gigih berani lagi gigih ngajak beratung itu tadi ya berarti kan kalau Mas Deddy tadi kuliah tuh biayanya mandiri mandiri aku mandiri dari diri sendiri mandiri terus kalau dulu pertimbangannya mau ngambil biasiswa atau enggak tuh kalau biasiswa kan pasti ada ini ya ada kewajiban yang harus ditunaikan entah apapun itu ya namanya biasiswa pasti ada saya nggak mau terikat dengan itu nggak mau terikat dengan itu pokoknya ya wis karena biayanya segini survive-nya ya berarti harus bekerja itu yang pertama kedua usahakan kuliah itu lebih cepat ya dibanding yang lain karena kalau lebih lama ya bayarnya semakin lama jadi banyak biaya yang keluar betul-betul 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 benar sih emang gitu sih lebih baik kan kita terseok-seok dulu ngerjain tugas skripsi ketemu dosen bolak-balik bolak-balik ya kan tapi akhirnya bisa selesai lebih cepat betul itu lebih cepet lebih menghemat biaya juga satu semester banget kalau ditempat bukan iqd maksudnya apa ya SPP jadi bayarnya perbulan 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 jadi sebulan itu dalam satu semester semakin banyak kita ngambil mata kuliah itu lebih cepat iya dia bayar bodoh Oh iya bener ya kalau SKS ngitung berapa SKS yang kita ambil tapi kalau perbulan kan kita mengambil paling banyak oleh itu bayar bodoh tempat saya dulu SKS jadi dalam satu semester minimal harus ambil berapa SKS itu terus ada maksimalnya juga jadi selesainya ya harus sesuai dengan itu harus komen kalau ya paling resiko diwaktu ya maksudnya kalau SKS tapi kalau ini kan bisa dimaksimalkan di SPP benar-benar itu saya bayarnya per semester iya tetap per semester tapi lumayan iya aku juga ya enggak 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 perbulan membayar gitu enggak cuma kalau ujian hitungannya itu perbulan Oh oke tapi bisa dibayarkan SMA SMA lah pokoknya Oh gitu oke luar biasa oke kalau Mas jadi tadi biaya mandiri dan solusinya sekarang terjawab ya maksudnya semakin berkembangkan banyak banget jenis beasiswa tergantung kalian mau fokus di yang mana silahkan cari beasiswa itu tadi sesuai minatnya mau di dalam atau di luar atau melalui organisasi ya Pak nah ini ngobrol soal skripsi nih karena skripsi itu kan itu yang bikin kadang kuliah kita lama itu skripsinya udah biasanya semester semester 1 sampai semester enam ini aman kayak fan-fan aja gitu ya udah masuk kelas keluar gitu kan ngerjain tugas ujian ya udah selesai datang kerjakan lupakan gitu kan tapi memasuki semester 7 ini kan skripsi nih bapak penentuan kuliah kita selama tiga tahun itu kan ditentukan di semester 7 dulu nih kan Nah itu masih di punya tips enggak lagi masih dengan waktu itu sibuk bekerja ada enggak tips biar kayak itu tetap balance mereka tetap jalan pekerjaan dan kuliah tapi tetap happy Oke punya pacar oke bagus sekali enggak pacaran dulu di mana langsung di skip gitu pokok di awal-awal karena masih slow kan Oh pacaran tuh tapi setelah itu menceh pertengahan kesana tuh malah enggak oh terus minta maaf sama jangan mau fokus skripsi dulu tipsnya itu kan kalau sepengetahuanku aku masih ingat skripsi itu kayaknya cuma 6 SKS atau berapa gitu kok iya satu semester iya cuma 6 SKS tapi itu menjadi penentuan kita lulus apa enggak jadi skripsi itu adil kah? adil aja sih karena itu sudah kita udah tahu di awal kita udah tahu di awal bahwa prosesnya nanti akan ada skripsi skripsinya nanti berapa SKS dapat diambil di semester berapa gitu ya itu kalau kalau di tempatku karena sistemnya itu pakai SPP itu tadi ya dalam satu bulan kalau bisa ngambil 24 24 24 terus ya cepat gitu ya cepat nah yang perlu diperhatikan itu supaya itu enggak menjadi momok enggak menjadi momok ketika masuk itu pasti yang namanya kuleh itu sebelum skripsi ada pranya dulu entah kerja kelompok yang sebenarnya secara sistem hampir sama kayak skripsi cuman itu kelompok itu ada ada yang sifatnya tugas pribadi tapi itu hampir sama kayak kelompok sama kayak apa namanya skripsi juga ada latihan-latihannya dulu sebelumnya kan pasti ada tugas presentasi dan lainnya itu melatih itu melatih benar-benar melatih tapi kalau yang udah bekerja ada kepotensi tambahan kalau yang udah kerja kan pasti ketemu dengan orang-orang yang memang sudah profesional secara tiap hari itu bekerja gitu loh jadi mungkin pengalamannya jauh lebih banyak dibanding yang ketemunya itu-itu aja gitu loh ketika masuk saya memutuskan untuk sambil kerja itu neta pikir adalah keputusan yang tepat banget gitu loh tepat banget karena kuliah itu saya bilang saya masuk itu bilang kalau kuliah di jam segini-segini terus diberikan waktu waktu jadi pagi sampai sore pagi sampai sore pagi sore gitu jadi menyesuaikan itu keuntungan pertama menyampaikan itu tadi kemudian yang kedua ternyata dari pihak perusahaan itu juga mendukung dan organisasi mendukung kalau kuliah nah ternyata kuliah saya juga skripsinya ngambil ya disitu juga gitu ya jadi memaksimalkan masalah-masalah yang disitu ada kemudian kita pecahkan melalui skripsi itu tadi nah supaya nggak jadi momok dan tetap happy ya itu tadi di awal dikomunikasikan kita tahu masuk ke dunia yang mau kita ambil itu prodi apa berarti ada gambarannya nanti bakalan kemana terus di pertengahan kalau bisa diusahakan secepat mungkin sedini mungkin itu cari problem cari problem yang ada terus problem aja dulu kita nggak usah mikir caranya mecahinya kayak gimana tapi yang penting ada masalah aja dulu masalah itu ada dapat kita jadikan judul konsultasikan jadi ketika kampus meminta untuk kita setor judul itu was langsung gitu loh ya bener sudah ada jadi nanti teorinya gimana ininya kayak gimana fungsinya pembimbing saat skripsi membimbing itu tadi mengarahkan kamu pakai metodenya apa peralatannya apa ya itu tadi jadi mensiasatinya dari awal kita sudah tahu masuk di program studi apa terus masalahnya apa aja di pertengahan itu lebih spesifik lagi supaya lebih dalam lagi tahu arahnya kemana gitu loh betul 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 sih emang bener kalau kuliah emang harus cari masalah maksudnya cari masalah buat skripsinya kalau gak dapat masalah kita dapat masalah nah ini kan kalau saya lihat akbara tuh kayaknya banyak prakteknya ya kan daripada duduk di kelasnya berarti kan lebih banyak teori daripada eh lebih banyak praktek daripada teorinya terutama yang ini saya menyorot yang di 4 manajemen peranggungan bencana ini kan kayaknya di Indonesia bencana gak mungkin sih setahun ke skip bencana kayak pasti ada gitu kan pasti ada berarti kan mereka kan sebenarnya adalah bisa menggali masalah saat mereka praktek itu mau dismiss seberapapun gitu bisa kan sebenarnya oh oke luar biasa kalau di akbara kan memang ini D3 dan D4 yang setara dengan ya namanya sekolah vokasi namanya sekolah vokasi ya namanya sekolah vokasi pasti prakteknya itu jauh lebih banyak dibanding prosentase dengan E1 itu udah jelas artinya ini tentu memang dilahirkan untuk menciptakan orang-orang yang kompeten dulu nanti secara akademik nanti bisa dilanjutkan di program studi yang lain kayak gitu jadi memang masalahnya mereka ini banyak sebenarnya banyak iya kalau enggak ini loh ya maksudnya enggak yang mencari-cari loh ya dilihat di sekitar kita aja itu banyak gitu banyak itu bisa digumpulkan dari sebelum-sebelumnya atau enggak konsultasi ke yang sudah senior atau melihat yang sudah ada itu apa dan kalau teman-teman pengen tahu pengen tahu aku spill ya sebenarnya hasil penelitian kita itu tidak dibuang begitu saja loh dari tempat kita meneliti contohnya kayak penelitian saya penelitian saya itu adalah mengambil angka kematian ICU saya bikin tren 5 tahun ke depan dan ternyata 5 tahun ke depan menjadi nyata ternyata tren kematian ICU itu meningkat jadi usulan saya disitu adalah penambahan bed dan bed di ICU dan ternyata bermanfaat disitu jadi itulah fungsinya kayak kita sering banyak keluar justru kalau di akbaran ini peluangnya lebih besar karena kalau kita semakin dapat banyak referensi masalah yang ada dan kita selesaikan terus kita ajukan itu kayak menjadi manfaat untuk instansi lain gitu keren coba aja daftar di akbaran ini kan dimaksudnya mungkin dulu bayangan kita enggak kepake ya bayangan kita yaudah pokoknya sekedar skripsi ini jalan lulus udah gitu tapi ternyata ketika ya itu tadi harus pake fill disitu saya taunya ada masalah itu setiap kali praktek sih saya kan praktek per semester jadi disitu saya mengamati ini masalahnya dimana masalah dimana kayak gitu ya hampir sama kan caranya kayak gitu ya gitu harus praktek makanya kuliah aja di akbaran biar prakteknya biar menebar manfaat itu tapi ini saya mau ngobrol yang agak sensitif apa apa kok sensitif berpikir kata-katanya dulu kayak tespek merek tespek kalau kita ngobrol soal kuliah mas Jiri tadi menyampaikan bahwa kalau kita kuliah belum tentu sukses ya kan apalagi yang tidak kuliah tapi yang tidak kuliah pun juga belum tentu gagal ya kan berarti di luar sana ada beberapa lulusan diploma yang nganggur ada lulusan sarjana yang mungkin belum mendapatkan lapangan pekerjaan dan itu kan PR besar ya kalau biasanya orang lulus itu ada tulisannya beban keluarga jangan ya jangan digituin beneran omongan darah doa takutnya jadi beban keluarga beneran terus nih kalau misalkan banyak yang nganggur masih banyak yang nggak dapat lapangan pekerjaan fungsinya kuliah untuk apa? fungsinya kuliah yang memperbesar itu tadi sih memperbesar nganggur memperbesar kemungkinan kita untuk berhasil gitu loh secara secara ilmu akademik yang kalau dari aku pribadi mau maknanya itu malah di dunia kerja ini secara kompetensi itu tak dapatkan di SMK dulu jadi ilmu-ilmu yang dulu didapat di waktu SMK itu kepagak secara teknis di pekerjaan tetapi di kuliah itu memang lebih banyak ke relasi jadi bangun relasi ketemu sama orang kenal sama ini orang ini itu udah lain sebagainya gitu jadi bukan terus apa ya bukan terus cuman kuliah pulang kuliah pulang kan banyak yang kayak gitu kumpul-kumpul kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang kuliah pulang kayak gitu kemudian sampai akhirnya sampai ini oke kayak gitu sih intinya kalau menjamin berhasil sih enggak cuman memperbesar peluang memperbesar peluang untuk berhasil gitu nah untuk bisa berhasil atau enggak itu kan memang harus dipersiapkan entah dari pendidikannya atau entah dari apa relasinya kemudian dari hubungan baik dengan yang lain gitu ya tapi kan itu semua harus dipersiapkan kalau kita punya relasi aja tentu juga harus dibarengi dengan kompetensi kalau kompetensi aja juga bisa jalan tanpa ada relasi kalau bicara ini tadi kan kita di awal sempat bicara dengan membahas yang Bima yang kuleah di luar negeri tapi ini bukan swasta ya ini luar negeri kalau dia luar negeri luar negeri di luar negeri tepatnya di Australia itu kan dia juga enggak yang serta-merta langsung bisa sampai sana ya benar itu kan awalnya dia daftar enggak keterima terus nangis siklusnya kan gitu kan SNBP SNBT kemudian apa di mandiri jalur mandiri atau yang lain enggak keterima kan ya pasti ada geloh nih geloh kecewa dan lain-lainnya itu udah biasa memang siklusnya kayak gitu tapi kan yang belajar dari Bima itu kan Bima Bima Bang Jateng eh sponsor wah tolong dong itu sudah men-sponsori kita setiap bulan oh iya benar makasih Bang Jateng kalau belajar dari Bima itu kan Bima juga dengan gagal itu dia mengupayakan melalui jalur apa ya ya siswa dia juga sempat melakukan kemudian daftar-daftar juga terus menambah kompetensi dari lembaga kursus dan lain-lainnya itu juga dilakukan karena ya itu tadi sampai akhirnya sekarang ini apa dia bisa kuliah di sana hidup di sana itu kan ya karena proses-proses proses-proses yang sebelumnya itu dilalui ya benar-benar dan itu enggak mudah ya yang penting itu kalau mau seperti itu punya mimpi dulu saya itu punya aku punya temen dia aku punya temen dia itu kuliah beasiswa oh dimana nih kuliah di luar negeri luar negeri beneran dia kuliah di Wuhan oh Cina Cina kuliah di Wuhan jadi kita coba hubungan ya nanti nanti dia menjawab terakhir dia bilang katanya masih ada kelas jadi dia ambil master di sana oke oke dan banyak banyak juga loh influencer-influencer Indonesia tuh yang berhasil dapat beasiswa ke luar negeri kayak gitu coba ya di telpon angkat gak belum eh Wuhan sekarang jam berapa sih ntar nanya deh ya nanya ya kalau ada kelas mungkin pagi kali ya dia maaf nomor yang ada tujuh sedang istirahat makan siang bentar ya semoga ayo diangkat kasihan temennya ini malu ini namanya durasi durasi sambil nunggu ya deh maksudnya kalau yang mau di luar ya itu tadi LPDP bisa luar negeri dan ada satu tips saya pernah dapat dari salah seorang influencer juga yang kuliah di luar negeri itu dia obses pengen kuliah di luar negeri tapi dia tidak mau terikat prinsipnya sama seperti Mas Dedy dia tidak mau terikat akhirnya dia cari beasiswa di luar negeri jadi sistemnya seperti dia diundang untuk datang ke negeri mereka negeri dimana dia pengen sekolah disitu itu ada si namanya Megame influencer tiktok juga dia kan kuliah di India dia kuliah di India ternyata yang membiayai bukan dari pemerintah Indonesia melainkan dari pemerintah di India itu pengen dia sekolah disana akhirnya semua biayanya itu di cover oleh pemerintah dari India gitu ya memang di beberapa daerah gitu apa orang negara melihat satu potensi kemudian minatnya dia untuk belajar itu kemudian di support ya kita berdoa di maksudnya di Indonesia akan terus lebih baik sebenarnya di Indonesia ada sih banyak juga kan yang kuliah di luar negeri kayak Tasya Kamila itu dia kuliah di luar negeri S2 nya terus ada banyak juga kok tokoh-tokoh yang berhasil disekolahkan oleh Indonesia ke luar negeri dan sekarang kembali ke negara untuk meneban manfaat disini banyak juga balik lagi balik lagi ke sini Pak Nadiem ya bener Erick Thohir itu juga balik bentar lagi saya Mas Gibran adiknya juga eh gimana Mas Gibran sudah diangkat ini tidak diangkat dia baru fokus untuk mencegah penularan covid di Wuhan padahal kita pengen tahu ya situasi disana sekarang kayak gimana gitu last contact enggak dia tuh habis pulang dia habis pulang kemudian balik lagi ada kuliah terus mulai perkulian udah mulai lancar terus dia balik lagi tuh ke sana tapi terakhir dia bilang di Wuhan oke-oke aja gitu loh maksudnya oh di Wuhan malah gak panik ya sekarang ini maksudnya setahun ini dia terakhir bilang karena memang sudah turun angka covidnya sudah turun tapi kan beberapa kali kita mungkin dapat beritanya kalau disana masih ada lockdown dan lainnya itu ternyata yang gak separah itu itu produser saya yang baru oh gitu iya siap kalau itu Wuhan kalau itu Yuan ini karena gak diangkat-angkat durasinya nanti ini cukup aja nanti nanti kapan-kapan disambung lagi biar masih diberkomunikasi tapi yang jelas kalau dari aku pribadi dulu pernah sempet juga untuk yang S2 ini coba beasiswa kemudian ya itu tadi bisa ke LPDP tadi kamu bilang di LPDP atau ke kemendikbud kalau PDP kan yang keluar ya luar sama dalam LPDP atau kemendikbud atau enggak cari-cari di organisasi atau perusahaan-perusahaan itu dia ada Bank Indonesia itu ada kalau yang suasana atau ada jarum foundation jarum foundation ada lumayan terkenal oleh jarum apapun foundation ada PMI foundation ini di biaya PMI bisa Masya Allah beneran beneran bener ya Pak Budi ya kepala markas ya Pak Budi ya mau gak apa-apa gantian sekolah gantian gitu kan nah ya relawannya disekolahkan sama staff juga disekolahkan disini juga mantep juga oke gitu aja kita next episode bakal bahas ini lagi sambil nunggu report dari temennya Mas Jadi di Wuhan tapi temennya Mas Jadi itu tadi satu dari beberapa contoh yang kalau kita pengen sekolah di luar negeri ya banyak jalannya banyak jalan menuju Roma tapi ini deh dia juga cerita kok kalau disana itu dia gak juga serta-merta cuma kuliah enggak kerja kan iya Cibima juga di Australia dia kerja kerja di kereta kerja di macem-macem jadi memang apa ya kalau di pekerjaan ini nanti kebentur sama kuliahnya dipindah oh gitu tapi kalau misalkan kita scroll si akun TikToknya Bima ini ya Bima tuh kerja jadi jualan hotdog kalau gak salah ya dia jualan hotdog alasannya dia bekerja disitu adalah karena itu tadi dia kuliah biaya mandiri tanpa sponsor manapun jadi yang membiaya adalah pure dari ibunya jadi gak ada intervensi dari manapun dia berangkat ke sana mulai dari tiket tempat tinggal dan sebagainya dia juga sempat nge-spill dia nanya deh jadi apa enggak saya sudah telpon ya coba ditelepon ya ini kita bekerja ya itu salah satu yang bisa kita ambil kalau dari Bima ya dia survive-nya halo namanya siapa gitu Assalamualaikum Waalaikumsalam masuk gak sih halo 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam non ini karena aku lagi ngobrol-ngobrol nih apa untuk informasi dan edukasi kepada masyarakat yang pengen ini loh apa ke kuliah ambil biasiswa di luar negeri gitu tuh itu tuh dari pengalamanmu tuh kayak gimana sih kamu bisa dapet sampai luar negeri kayak gitu saya sebentar ini buat acara apa ya mas buat acara apa ini ini tuh aku lagi podcast di PMI terus kita membahas-bahas terkait dengan ini kuliah di dalam atau di luar kayak gitu loh ini loh oh ini tapping jadi kamu bisa langsung menyampaikan aja informasinya kayak gimana ya ya gitu oh tapping aja ya jadi pertama tuh aku aslinya dari Solo asli dari Solo waktu SMA SMP SMA terus kuliah pertama tuh S1 ngebahakin biasiswa keluar negeri ke Tiongkok dengan program namanya biasiswa Chinese Government Scholarship nah disitu ada dua tipe tipenya tipe A sama tipe B tipe A itu yang dari G2G atau gampangnya government to government bisa juga ada bilateral program yang tipe B itu dari universitas langsung tapi intinya mulai dari akomodasi atau cakupan biasiswanya itu sama hanya cara atau jalurnya aja yang berbeda G2G sama U2U atau university-university Alhamdulillah aku dapet yang pertama itu S1 nya dapet yang bilateral dari Indonesia ke Tiongkok sering jadi kalau yang yang pertama yang S1 tuh dulu waktu jaman dulu tuh kita harus ada dua cara pertama kita isi apply online dulu via online isi formulirnya dan menyiapkan berkas apapun itu lalu di fotocopy di print dikirim ke kedutan besar Tiongkok yang di Jakarta tapi semenjak pandemi saat ini tidak ada kontak fisik jadi cukup daftar online aja gampang banget kayak daftar facebook twitter kayak gitu tinggal upload dokumen file ada banyak contohnya nanti di internet nah itu bisa yang paling penting dokumen-dokumen yang dipersiapkan adalah pertama ada ijazah terakhir terus yang kedua transcript yang ketiga itu surat pernyataan rekomendasi atau recommendation letter biasanya ada dua yang boleh dari profesor boleh dari guru yang menjadi wali kelas atau kepala sekolah waktu SMA gitu juga boleh atau misalnya supervisor di tempat kerja intinya sama ya mau dokumen S1 S2 S3 jadi recommendation letter itu penting banget karena itu menunjukkan kayak apa aja sih kita yang pernah lakuin atau kontribusi apa sebelumnya nah itu jadi udah ada tiga dokumen tadi ya transcript di jasa sama recommendation letter nah selanjutnya itu personal statement personal statement disini itu menceritakan tentang kita banyak sih referensinya di internet contohnya kayak gimana mereka menulis tentang pengalamannya masing-masing nah tapi kalau cuma copy paste dari copy paste ya dari internet tuh lebih kurang kurang original ya atau kurang tau maknanya apa nah dari personal statement itu pihak admission atau pihak bagian penerimaan mahasiswa itu ingin tau sebetulnya kalian tuh hobinya apa pengalaman kalian udah pernah ngapain aja terus apakah ada kegiatan sosial ikut pelentering atau enggak siapa tau pernah jadi LO ataupun mungkin melakuin hal-hal aktivitas kemanusiaan sosial lainnya jadi disitu lebih menunjukkan tentang bagaimana kita menjalani kehidupan lah di personal statement berarti itu di pertimbangan juga ya ya jadi gak cuma nilai doang karena di isai jadi di personal statement tuh kita harus menulis isai tentang kita sendiri apakah kita sebenarnya kenal gak sih sama kita sendiri terus tau gak positif negatif kayak gimana terus kalau di luar negeri umumnya mereka mempertimbangkan kegiatan non-akademis karena mereka tahu impactnya itu lebih gede sih di non-akademis gitu jadi selain nilai yang tinggi juga harus perlu tahu tentang kegiatan-kegiatan di luar dunia persekolahan ataupun akademis kalau yang terakhir itu tentang study plan study plan itu tentang rencana belajar jadi sebelum kita mau masuk kampus kita kasih tahu dulu misalnya aku dulu pengen jualan HI waktu S1 aku pengen tahu sih kalau orang menemukan jualan HI belajarnya ini doang kayak gitu terus nulisin silabusnya nih silabus HI kayak gimana jadi bukan kayak gitu tapi study plan itu lebih kayak kenapa kamu pengen belajar ini terus nanti efeknya apa kalau kamu belajar kayak gini dampaknya juga gimana ntar untuk kamu untuk beasiswanya untuk negara beasiswanya juga dan juga untuk negara kamu jadi dia mau kita menuliskan tentang short term plan atau rencana jangka pendek ketika kita udah lulus nanti dan rencana jangka panjang disitu kita bisa eksplor kan beberapa jurusan juga bisa menjelaskan tentang konsentrasi khusus ya jadi mungkin oh aku mau HI tapi aku cuma khusus di bagian politik dan keamanan misalnya contoh kayak gitu ada beberapa orang yang maunya di bagian diplomasi kebudayaan sosial gitu juga ada aku fokus sama human rights atau isu-isu kemanusiaan itu juga jadi tergantung disitu secara rinci kita mau belajar gimana nah fungsinya apa supaya pihak kampus itu ketika menerima kita itu mereka lebih ngerti kalau oh ini tuh lebih cocok dipasangkan ke supervisornya siapa sih profesor yang mana gitu jadi untuk mengetahui konsentrasinya profesor yang kita tuju dan kita mau nah kan ada beberapa yang di kampus itu sebetulnya kita cari sendiri profesornya untuk menjadi supervisor kita atau dari kampus yang udah nyediain kamu pilih gitu nah kalau dari aku sini sih mungkin karena mereka melihat jadi pertama kali screening itu mereka akan melihat screening study plan kita oh dia tuh mau belajar kayak gini nih selama dua tahun eh selama empat tahun nih S1 nah lanjut next aku sekarang S2 di S1 aku di Shantung University jurusan international politics dengan kelas mandarin atau kelas lokal dengan warga Tiongkok disini S2 nya aku di Wuhan University di Wuhan ya terkenal emang jurusan yang kerek tuh profesional jadi saat ini aku ambil jurusan yang particularly atau spesialis di profesional master jurusan bisnis internasional kalau yang ini aku beasiswanya dari dari pemerintah toko juga tapi khusus untuk hubungan kerjasama dengan ASEAN atau Asia Tenggara namanya ASEAN China yang leader scholarship atau beasiswa untuk Asia Tenggara elite kalau di Indonesia ini ini memang biasanya beda dengan cakupan dananya ataupun cakupan lainnya fasilitas yang diterima tapi persyaratannya hampir sama cuma pertama kita memang daftar online lalu kirim berkas fisiknya itu ke Thailand karena pusat ASEANnya di Thailand lalu nanti dikembalikan lagi ke Jakarta untuk screening dan kalau udah nanti baru kita ketahuin cuma listnya itu ada beberapa universitas aja yang bisa ini kemungkinan besar itu dari kami adalah S2 dan S3 jadi gak buka S1 sama sekali kalau S1 tadi yang biasiswa China government scholarship yang C2 C3 sama sih ini biasiswa China government scholarship juga cuma skemanya adalah skema lebih ke government atau pemerintahan gitu terus untuk kuliahnya kalau kemarin aku tadi plannya tentang HI yang ini saya di plannya untuk kalau aku fokus ke isu-isu bisnis pengembangan bisnis bisnis yang ada di Indonesia dan luar negeri lebih ke cross-border gitu bisa di global marketing bisa di global bisnis iya seputar itu ya berarti ya kalau di sini orang Indonesia juga banyak kok maksudnya di Tiongkok di Wuhan di Wuhan di Wuhan tidak ada sinyal halo ah rekonek reconnecting ternyata ya tadi kurang lebih kayak gitu ya berarti ya apa berarti ada yang pemerintah dari pemerintah ke pemerintah atau dari universiti ke universiti kayak gitu oke jadi sebenarnya ada banyak jalan tinggal kita sering aja search-search atau mungkin cari-cari kenalan atau relasi dari luar untuk gimana caranya kita bisa dapat siswa di luar negeri tadi tapi tadi kita belum sempat denger survive-nya dia kayak gimana tapi yang jelas yang pernah diceritakan itu dia juga survive itu tadi tetap bekerja kemudian juga ini apa belajar bahasa sebelumnya karena dulu dia bilang kalau S1-nya kayaknya full di ini apa bahasa Mandarin terus kemudian yang ini yang S2-nya di di kombo sama bahasa Inggris kayak gitu oh jadi kelas yang internasional berarti bukan selan itu itu tadi jadi memang bahasa kemudian survive-nya disana dia juga bekerja bukan jadi enggak cuman nunggu apa dari pihak kampus aja gitu kurang lebih gitu oke luar biasa next tembakal kita sambung lagi yang naik keren banget jadi teman-teman enggak usah ragu buat enggak kuliah kuliah aja ke akbara bisa nih ini masih dibuka ya nanti bisa ngedm steady oh enggak ngedm ininya apa social media akbara ini ada di bawahnya at akbara surakarta kalau yang terkait dengan kuliah gratis itu bisa masuk ke website www.sbmb.akbara.ac.id atau enggak melalui instagram akbara surakarta at akbara.surakarta gitu oke luar biasa gitu dulu karena saya ada bilang tamu lagi sehari ini ada tiga masya Allah luar biasa sekali kan sayang anda satu jam setengah duduk disini ya maaf gak apa-apa semoga betah nontonnya karena ini bermanfaat banget sampai kesel oke gitu dulu aja sampai jumpa di Jabodim di Solo selanjutnya dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih